Halo teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali dengan youtube channel istana langit ke 7 bagaimana kabar teman-teman semoga selalu dalam keadaan baik-baik saja sehat-sehat saja dan bahagia selalu amin amin ya robbal alamin jadi di video kali ini teman-teman ya kita akan membahas jalan tol ngaroban ngawi bojonegoro tuban ya teman-teman jadi pada hari selasa tanggal 15 Februari 2022 di pendopo malwopati penkap bojonegoro pemerintah kabupaten bojonegoro melalui dinas lingkungan hidup menyelenggarakan konsultasi publik terkait rencana pembangunan jalan tol ruas ngawi bojonegoro tuban atau yang disingkat ngaroban sepanjang kurang lebih 116,78 km yang akan melewati 16 kecamatan dan 69 desa yakni meliputi kecamatan margomulyo, ngerau, tambak rejo, padangan, purwosari, ngasem, ngayam, kalitidu, dander, bojonegoro, kapas, sukosewu, balen, sumber rejo, kepoh baru, dan burno ya teman-teman dan jalan tol ruas ngawi bojonegoro tuban atau ngaroban ini teman-teman akan menghubungkan jalan tol ruas solongawi kertosono yang sudah beroperasi ya dan terhubung dengan jalan tol ruas nemak pati babat dan babat manyar yang nantinya juga terhubung dengan jalan tol eksisting ruas surapi yang ngersek sehingga keberadaan jalan tol ruas ngaroban akan berfungsi sebagai jaringan jalan tol penghubung lintas tengah dan utara ya teman-teman maka pembangunan jalan tol ruas ngawi bojonegoro akan berpenang penting sebagai jalur penghubung antar jalan lintas baik itu jalan tol maupun jalan non tol ya teman-teman dan rencana pembangunan jalan tol ini bisa dimulai pembangunan pada tahun 2023 teman-teman ya apabila seluruh tahapan selesai dan tidak ada masalah ujar tim teknis perwakilan kementerian BUPR Rituan Hussein ya jadi kita ambil kutipan ini dari situ situs resmi PMK bojonegoro ya teman-teman ya dan semoga bojonegoro ini tidak hanya dilewati ya teman-teman maksudnya tidak hanya sebagai lewatan ya karena kalau hanya sebagai lewatan jalan tol itu tidak berpengaruh pada perekonomian di bojonegoro ini teman-teman ya jadi harus ada exit tolnya ya ada pintu keluar masuknya di kabupaten bojonegoro ini entah itu nanti di kecamatan Dender ataupun di kecamatan Burno tapi semoga aja di Dender ya karena kemungkinan Dender itu tengah-tengahnya ya jadi itu teman-teman ya jadi ini urusan PMK bojonegoro ya nantinya apakah antar exit tolnya itu ada di Dender atau Mbuno dan ini merupakan jalan tol program pemerintah pusat ya teman-teman jalan tol jarak menengah ya semoga saja ada nantinya ada investor yang berinvestasi di bojonegoro ini ya dengan adanya pembangunan infrastruktur jalan tol ini dan lapangan pekerjaan semakin banyak ya teman-teman ya di bojonegoro ini jadi gitu ya teman-teman jangan lupa like, komen, dan subscribe ya dan aktifkan tombol notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan video-video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat menikmati